Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku, channelnya Berita Bola Indonesia Kali ini aku akan membahas daftar pemain baru resmi Persebaya Surabaya Untuk musim 2024-2025 Welcome 7 pemain baru Persebaya Merapat ke Surabaya Sebelum ke pembahasan alangkah baiknya Teman-teman semua harus tekan like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Persebaya Surabaya hari ini Berikut daftar pemain baru Persebaya Surabaya untuk musim 2024-2025 Berikut kabar terbarunya Berikut pelatih kepala Persebaya Surabaya yaitu Paul Munster Usia 42 tahun Diangkat menjadi pelatih sejak 1 Januari 2024 Kontrak berakhir 31 Mei 2025 Berikut pemain baru Persebaya Surabaya yaitu Ardi Idrus Berusia 31 tahun memiliki nilai pasar 3,04 miliar rupiah Ardi Idrus status pemain Bali United namun dipinjamkan ke Persebaya Surabaya untuk musim 2024-2025 Berikut Persebaya Surabaya resmi mendatangkan Muhammad Rashid Dari Bali United dengan nilai pasar 4,78 miliar rupiah berposisi sebagai gelandang bertahan berusia 28 tahun Selanjutnya Persebaya Surabaya resmi mendatangkan Francisco Rivera Dari Madura United dengan nilai pasar 6,95 miliar rupiah berposisi gelandang serang Berusia 29 tahun Selanjutnya Persebaya Surabaya resmi mendatangkan Malik Risaldi dari Madura United Dengan nilai pasar 3,48 miliar rupiah berposisi sayap kanan Berusia 27 tahun asal negara Indonesia Berikutnya Persebaya Surabaya resmi mendatangkan Flavio Silva Asal klub bersih kediri dengan nilai pasar 4,78 miliar rupiah Berposisi depan tengah usia 28 tahun asal negara Portugal Selanjutnya Persebaya Surabaya tengah membidik Slavko Jamnovic berposisi back tengah Dengan nilai pasar 3,48 miliar rupiah Kabarnya Slavko Jamnovic akan merapat ke Persebaya Surabaya untuk musim 2024-2025 Selanjutnya Persebaya dikabarkan akan mendatangkan kembali Risky Rido Dari Persija Jakarta dengan nilai pasar 6,95 miliar rupiah Berposisi sebagai back tengah usia 22 tahun Risky Rido Dikabarkan akan didatangkan kembali ke Persebaya Surabaya untuk musim 2024-2025 Selanjutnya Persebaya Surabaya resmi mendatangkan Gilson Costa berusia 27 tahun Berposisi gelandang bertahan memiliki nilai pasar 1,74 miliar rupiah Gilson Costa usia 27 tahun asal negara Portugal resmi merapat ke Persebaya Surabaya Selanjutnya Persebaya Surabaya dikabarkan akan mendatangkan Braif Fatari Dengan nilai pasar 2,17 miliar rupiah berposisi gelandang serang Berusia 22 tahun Braif Fatari menjalani trial di Persebaya Surabaya Selanjutnya Persebaya Surabaya dikabarkan berminat untuk mendatangkan Resky Fandi Berusia 24 tahun harga pasar mencapai 3,48 miliar rupiah berposisi gelandang bertahan Berikutnya Persebaya dikabarkan akan mendatangkan pemain asing asal Kroasia Yaitu Franjo Price memiliki nilai pasar 3,48 miliar rupiah berposisi back tengah Berusia 20 tahun dikabarkan akan merapat ke Persebaya Selanjutnya Persebaya Surabaya dikabarkan akan mendatangkan pemain asing asal Brazil yaitu Hellerson posisi back tengah memiliki nilai pasar 2,61 miliar rupiah Selanjutnya Persebaya Surabaya dikabarkan akan mendatangkan Fahruddin Arianto Berusia 35 tahun berposisi back tengah Memiliki nilai pasar 3,04 miliar rupiah Pemain asal Madura United ini dikaitkan akan merapat ke Persebaya Surabaya Selanjutnya ada pemain asal Persebaya Surabaya Robson Duarte Berusia 30 tahun memiliki nilai pasar 5,65 miliar rupiah Resmi hengkang dari Persebaya Surabaya Berikutnya kabar dari pemain Persebaya Surabaya yaitu Dusan Stefanovic Berusia 27 tahun memiliki nilai pasar 6,08 miliar rupiah Berposisi sebagai back tengah Dusan Stefanovic Resmi hengkang dari Persebaya Surabaya Selanjutnya kabar dari Persebaya Surabaya resmi Tidak berpanjang masa kontraknya dengan Jan Victor Yang bernilai 2,61 miliar rupiah berposisi back tengah Jan Victor resmi hengkang dari Persebaya Surabaya Kemudian kabar dari Paulo Henrique Memiliki nilai pasar 1,74 miliar rupiah berposisi back tengah Asal negara Brazil, Paulo Henrique Resmi tinggalkan Persebaya Surabaya Berikutnya dikabarkan Persebaya Surabaya akan mendatangkan pemain asing asal Persi Gediri yaitu Andersson Memiliki nilai pasar 3,48 miliar rupiah berposisi back tengah Usia 31 tahun Anderson dikabarkan diincar Persebaya Surabaya Selanjutnya Persebaya Surabaya dikabarkan akan mendatangkan kembali Paulo Victor Dengan nilai pasar 3,04 miliar rupiah berposisi depan tengah Paulo Victor akan didatangkan kembali ke Persebaya Berikutnya ada Tony Firmansyah Resmi diperpanjang kontrak oleh Persebaya Surabaya dengan nilai pasar 1,30 miliar rupiah Berikutnya ada Kasim Botan Resmi berpanjang kontrak di Persebaya Surabaya dengan nilai pasar 2,61 miliar rupiah berposisi sayap kanan Usia 27 tahun Berikutnya ada Muhammad Iqbal berusia 23 tahun berposisi sayap kanan Memiliki nilai pasar 1,30 miliar rupiah Muhammad Iqbal Resmi hengkang dari Persebaya Surabaya untuk musim 2024-2025 Oke guys itu tadi daftar pemain baru Persebaya Surabaya musim 2024-2025 Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, subscribe, dan komen Terima kasih sudah menonton video ini